In Galileo We Trust Padahal tadinya gue sempet putus asa namatin buku ini Tapi ternyata kesananya bagus Hey fellas, welcome back to my youtube channel My name is saya Di video ini gue mau ngebahas satu judul dari seri Galileo Yang baru aja terbit terjemahannya Akhir tahun kemarin atau di bulan Desember tepatnya ya Judulnya adalah Midsommar's Equation Ditulis oleh Keigo Higasino Ini yang versi terjemahan bahasa Indonesia Judulnya tuh jadi Rumus Kebenaran Musim Panas Seperti yang tadi gue bilang ya In Galileo We Trust Terbukti dari penyelesaian kasus disini Yang bikin gue speechless Gak sanggup berkata-kata Dan bahkan cenderung susah nafas Oke oke Sebelum makin drama seperti cerita di dalam bukunya Gue kasih tau dulu blurb alias sinopsis singkat Supaya kamu kebayang ini tuh cerita tentang apa Baru nanti kita masuk ke bagian reviewnya ya A Midsommar's Equation ini bercerita Tentang kunjungan Manabu Yukawa Atau julukannya detektif Galileo Ke daerah Harigaura Untuk menghadiri sebuah diskusi Rencana Proyek Penggalian Sumber Daya Alam Bawah Laut Terjadi perdebatan panas antara warga sekitar laut Dengan organisasi Desmex sebagai pelaksana proyek Mereka atau warga khawatir Laut cantik Harigaura akan tercemar Seandainya proyek penggalian itu jadi dilaksanakan Di sisi lain ada hal lain yang gak kalah mengkhawatirkan Yaitu ditemukannya sesosok mayat Yang adalah tamu penginapan yang ditempati Yukawa Korban ternyata adalah mantan penyidik kepolisian Siapa yang membunuhnya Apa tujuannya Dan kenapa juga korban yang adalah mantan polisi Metropolitan Tokyo Datang ke Harigaura Itulah yang akan kita cari tahu sepanjang buku ini Blurbnya menarik ya Sekarang kita masuk ke bagian reviewnya Seri detektif Galileo yang udah diterjemahin ke bahasa Indonesia Per detik gue rekaman ini udah ada 3 judul Dan untuk 2 judul yang ini Tipenya tuh lebih ke How Done It Jadi pembaca udah tahu duluan siapa pelakunya dari awal cerita Dan sepanjang buku kita akan mencari tahu Bagaimana kejahatan itu dilakukan dan mengungkap trik pembunuhannya Sementara untuk yang terbaru ini Midsommar's Equation Menurut gue tipenya tuh lebih ke Who Done It Karena kita pengen cari tahu siapa pelaku yang membunuh korban Yang adalah mantan polisi tadi Tapi oh tapi Duduk perkaranya tidak sesederhana itu Pulgoso Mungkin itu alasan kenapa dari awal tuh pembaca Atau kita tuh dikasih pengenalan mengenai berbagai macam hal dalam cerita ini Mulai dari kondisi daerah Harigaura Kondisi laut mereka Udah gitu ada selipan ilmu fisika segala Banyak deh yang bikin gue sempet ngerasa ngantuk Ngikutin setengah buku ini Ditambah kerumitan penyelidikan kasus yang ditangani oleh Bukan satu, bukan dua, tapi tiga institusi kepolisian Ada kepolisian daerah, kepolisian Harigaura, kepolisian prefektur, dan kepolisian metropolitan Tokyo Plus dimunculkannya kasus 15 tahun lalu yang kembali diusut Kerumitan itu tuh yang bikin gue ngerasa terhambat untuk tenggelam ke dalam cerita ini Ditambah lagi jalannya penyelidikan yang gak ketemu titik terang Bikin gue ngerasa alurnya tuh berasa datar-datar aja Untungnya begitu ada secercah cahaya terang Benang kusutnya tuh mulai sedikit terurai Dari situ gue baru berasa seru dan gak bisa berhenti baca Bisa dibilang alur ceritanya dari situ tuh pelan-pelan menanjak naik Sampai kita masuk ke klimaks atau puncak cerita yang berupa pengungkapan Mengenai apa yang terjadi pada malam terbunuhnya korban Berhubung sisa halamannya tuh masih banyak Ternyata perkara gak berhenti di situ Masih ada kebenaran yang mau diungkap Dan itu gue bacanya sesek nafas sih Ngerasa tersentuh aja gitu dengan kebenaran dibalik kasus ini Meskipun terkesan drama, tapi itu emang khasnya keigo sih Mengangkat tentang keluarga Salud sama penulisnya yang berhasil nutupin kejadian sesungguhnya Dengan konflik-konflik yang dimunculin di bagian depan Plot twistnya tentu saja gue gak nyangka Meskipun sempet meraba-raba ke arah situ sih Tapi kebenaran yang sesungguhnya tuh bener-bener di luar prediksi gue Keren lah pokoknya Kalau bicara soal tokoh ada banyak Ini aja gue sampai nulisin satu-satu dan dapet satu lembar lebih Bukan keigo namanya kalau gak melibatkan banyak tokoh Yang gue seneng disini kita kembali ketemu sama detektif Kusanagi dan Utsumi Yang juga memang selalu hadir ya di setiap serinya detektif Galileo Di buku yang ini porsinya Utsumi tuh lebih kelihatan lebih banyak Kita bisa melihat dia melakukan deduksi udah gitu Inisiatifnya kelihatan dan ide-ide yang dia lontarkan tuh bener-bener berkontribusi ke penyelidikan kasus disini Gue juga suka interaksi antara Kusanagi dan Utsumi yang saling melengkapi dalam buku ini Terus rasanya baru di buku ini ya kita disodorin sama POV dari tokoh anak kecil Ya di buku ini tuh ada bocah laki-laki kelas 5 SD bernama Kyohei Yang porsinya lumayan banyak Jadi gak cuma sekedar disebutin kayak di Angsak Lelawar Atau cuma sekedar cerita flashback kayak di Black Showman Tapi emang dia punya porsi yang lumayan besar gitu dalam cerita ini Terus yang gue suka juga adalah interaksi antara Manabu Yukawa dan Kyohei Pokoknya gue suka deh bagian-bagian mereka berinteraksi Udah gitu kan Yukawa tuh ngajarin ilmu fisika gitu ya ke Kyohei Dan trik pembunuhannya itu ada di salah satu ilmu fisika yang diajarin Yukawa ke Kyohei Itu gue suka Terus di buku ini juga kita kayak melihat sisi lain dari Manabu Yukawa Yang sebelumnya udah kita lihat di dua buku yang ini ya Kalau di dua buku ini gue ngerasa kayak gak terlalu mengenal Yukawa secara utuh Tapi disini kita bisa melihat sisi lain dari Yukawa yang juga bisa bersikap lembut ke orang lain Sementara mengenai kekurangan Selain awal cerita yang tadi terkesan rumit dan juga datar Ada juga faktor pembagian narasi yang dibagi ke tiga POV atau tiga bagian ya Ada satu POV orang-orang yang di penginapan dan juga tamu-tamunya Terus ada satu POV orang-orang di kepolisian daerah Satu lagi orang-orang di kepolisian metropolitan Itu tuh ngaruh ke timeline cerita yang jadi berasa panjang gitu Berasa lama Padahal sama satu buku ini tuh cuma berlangsung beberapa hari aja Itu cuma kekurangan minor selebihnya gue suka Makanya untuk judul ini gue mau kasih rating 4,5 dari 5 bintang Kalau kasus-kasusnya detektif Galileo tuh selalu menarik Gak cuma nonjolin penyelidikan kasus Tapi juga mengungkap atau menghadirkan motif dan perasaan dari tokoh-tokohnya Makanya akan menarik untuk kita ngebahas mengenai motif dan juga perasaan tiap tokoh yang ada di dalam buku ini Di diskusi bukunya yang diadain Club Buku Sofa Literasi tanggal 25 Februari besok Kamu yang mau ikutan bisa isi formulir diskusi di kolom deskripsi bawah Acaranya gratis diadakannya di ruang virtual zoom Kita ketemu di diskusi bukunya ya